Terima kasih telah menonton! Markir bang! Markir? Duit mau dateng! Siapa tuh yang ngelepon? Pak Jokipri Iya Ngapain dia? Mau mesen tumpeng 100 Tumpeng mini Kira-kira segini sih Lucut Kira-kira berapa liter Beras ya buat bikin 100 tumpeng mini Waduh bang kita mah gak tau bang Kita kan gak pernah bikin nasi tumpeng bang Karena bang selalu ngitung Kan bikin Yalah bang bang udah capek ini kita bang Udah tadi kerja Ya sahabat edukasi Kira-kira berapa banyak tuh Liter beras yang diperlukan ya Untuk membuat nasi tumpeng Saya selama ini kalau lihat nasi tumpeng Pikiran pertama saya adalah Siapa nih yang bisa memotong Di pucuknya ya Paling atas itu siapa nih yang pertama kali Yang akan dikasih bagiannya Saya tidak pernah berpikir Berapa banyak liter beras yang dibutuhkan Untuk membuat tumpeng itu Tapi ternyata teman kita itu membawa permasalahan Yang akhirnya membuka mata kita Oh ternyata bisa dihitung kayaknya Kalau dihitungnya berapa liter beras Yang dibutuhkan untuk membentuk Kerucut sebesar nasi tumpeng Yang ada Nah kita bisa lihat dengan Kalau kita ditanya tentang Berapa liter beras yang dibutuhkan Maka tidak lain dan tidak bukan Masalah yang harus kita selesaikan Adalah volume dari Atau volume dari nasi tumpeng itu Atau volume dari bentuk kerucut Yang ada Dengan tinggi dan jari-jari yang sama Itu volume kerucut itu Sama dengan sepertiga dari volume tabung Kalau tinggi dan jari-jarinya sama Nah sedangkan volume kerucut Kalau tinggi dan jari-jari tidak sama Volume kerucut itu adalah sepertiga Dikali dengan luas alas dikali tinggi Nah luas alas kita tahu Kerucut itu punya alasnya itu adalah Lingkaran maka sepertiga Dikali dengan PR kuadrat Dikali dengan tinggi kerucut Dikali dengan T Nah sekarang kita lihat masalah dari Teman kita yang tadi Dia ingin membuat nasi tumpeng Sebanyak 100 buah Dengan setiap tumpeng itu Ukuran diameternya adalah 7 cm Dan tingginya 12 cm Jadi tumpengnya itu 100 buah Dengan diameter setiap tumpeng itu Itu 7 cm Dan tingginya adalah 12 cm Pertanyaannya adalah Berapa liter beras yang dibutuhkan Untuk 100 buah nasi tumpeng Di sini kita hitung dulu Per tumpengnya Kita hitung dulu satu tumpeng Volume satu tumpeng Diketahui ya Diameternya itu 7 cm Kemudian jari-jarinya adalah Setengah dikali dengan 7 cm Sama dengan 7 per 2 cm Kemudian tinggi dari nasi tumpeng itu Adalah 12 cm Maka volume dari satu nasi tumpeng itu adalah 1 per 3 dikali dengan PR kuadrat Dikali dengan T Sama dengan 1 per 3 Dikali 20 per 7 Dikali dengan 7 per 2 Kali 7 per 2 Kali dengan tinggi Yaitu 12 cm Hasilnya adalah 154 cm Kubik Kalau kita konversikan ke desimeter kubik Menjadi 0,154 desimeter kubik Atau sama dengan 0,154 liter Untuk satu tumpeng itu Dibutuhkan 0,154 liter beras Maka untuk 100 tumpeng Dibutuhkan 0,154 dikali dengan 100 Sama dengan 15,4 liter Jadi 15,4 liter untuk membuat 100 nasi tumpeng Nah sahabat edukasi Jadi itu tadi tentang volume kerucut Jadi kalau kita berbicara atau belajar tentang volume atau bangun ruang sisi lengkung ini Akan semakin banyak hal yang bisa kita selesaikan di dalam kehidupan sehari-hari Karena bangun ruang di dalam kehidupan kita itu tidak hanya bangun ruang sisi datar Tapi juga bangun ruang sisi lengkung Dan kita juga bisa menjadi pedagang untuk menghitung liter beras di dalam nasi tumpeng Jadi kalau ada acara-acara kita tidak pesan nasi tumpeng lagi Tapi kita bikin sendiri nasi tumpeng Nah sahabat edukasi Mudah-mudahan kita jadi semangat untuk membuat nasi tumpeng Lalu semangat juga untuk belajar matematika Karena dengan matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul Manfaat betul